Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda Dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Terbukti nyata menurut catatan sejarah Inilah jawaban kenapa presiden Indonesia selalu orang Jawa Bangsa yang besar dan bermartabat Tidak terlepas dari siapa yang menjadi pemimpinnya Dan bagaimana cara memimpin bangsa itu Indonesia merupakan kelanjutan dari Nusantara Dengan warisan sejarah dan budaya yang begitu kompleks Dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara Seperti Majapahit, Singosari, Sriwijaya, Mataram Kuno, Samudra Pasai, Putai Kertanegara, Kasultanan Temak, Mataram, Benjar, Sambas, Buni, Ternate, Tidure, dan lain sebagainya Dengan demikian Wajar jika di awal kemerdekaan Indonesia Perdebatan tentang asas yang sesuai nilai kultural dan watak Nusantara begitu pelik Dan menguras pikiran dari founding founder republic ini Sebagai bangsa yang multikultural, pluralis, dan demokratis Sudah sewajarnya siapapun dari suku manapun Dan keturunan siapapun boleh memimpin bumi pertiwi ini Tanpa disadari atau tidak Suatu persepsi yang beredar di tengah masyarakat Bahwa presiden Indonesia haruslah dari suku dan orang Jawa Kenapa demikian? Adakah bukti autentik yang membenarkan persepsi tersebut selama ini? Bukan bermaksud mengindahkan mitos dan ramalan-ramalan yang ada Semisal, ramalan Cuyo-Puyo yang dipercaya masyarakat atau kejawen Memuat ramalan para pemimpin Serta perkembangan Indonesia Dan bentuk ramalan-ramalan lainnya Akan tetapi Persepsi masyarakat tentang presiden Indonesia Haruslah dari orang dan suku Jawa Bisa benar dan bisa pula salah Namun, disini perlu adanya telah kembali Atas persepsi dan mitos yang seakan-akan menjadi aturan Yang tak tertulis bagi seorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden Bisa dibenarkan Selama ini, presiden Republik Indonesia berlatar belakang Jawa Seperti Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid atau Kustur Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo Yang dari Jawa dan keturunan orang Jawa Sedangkan B.J. Habibie adalah Satu-satunya mantan presiden yang bukan berlatar belakang orang Jawa Hal demikian sebuah pengecualian Bahwa B.J. Habibie menjadi presiden adalah bentuk darurat Dan sangat situasional Pasca jatuhnya Soeharto di awal reformasi Pada tahun 1998 B.J. Habibie sebagai wakil menggantikan Soeharto Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Atau vakum of power saat itu Bukan melalui pemilihan yang sesuai prosedur ketatanegaraan yang berlaku Dilihat dari urayan di atas Maka berdasarkan fakta presiden Republik Indonesia yang sudah ada Notabene berasal dari dan suku Jawa Sedemikian belumlah cukup Jika syarat yang tak tertulis ini sebagai pembenar Apalagi hanya dilihat dari sisi Apalagi hanya dilihat dari sisi metafisisnya Sekurang-kurangnya ada perihal lain Yang bersifat empirik Yang bisa dijadikan pegangan dalam konteks dewasa ini Pertama, mari kita lihat dari faktor sejarah berdilnya NKRI Setelah Jepang tunduk oleh tentara sekutu Yang dikenal dengan peristiwa Hiroshima Nagasaki Maka kemudian pemerintah Angkatan Darat 16 Jepang Membentuk BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau yang biasa disebut Dokuritsu Shunbi Tiyosakai Yang beranggotakan 67 anggota 60 dari bangsa Indonesia Dan 7 orang dari bangsa Jepang Sedangkan pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 Jepang menambah keanggotaan 6 orang dari bangsa Indonesia Jelang beberapa hari setelah pembentukan BPUPKI Pemerintah Angkatan Darat 16 kembali membentuk BPUPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau istilah Jepang Dokuritsu Shunbi Inkai BPUPKI ini beranggotakan 21 Yang diketahui oleh Insinyur Soekarno Tanpa adanya anggota luar biasa dari pihak Jepang Selanjutnya Tanpa sepengetahuan Jepang Keanggotaan BPUPKI bertambah 6 orang menjadi 27 anggota Dari 27 anggota tersebut 18 berasal dari Pulau Jawa Selebihnya representasi dari daerah-daerah di Indonesia Pada awalnya PPKI dibentuk bertujuan membentuk asas tunggal dan arah kemerdekaan Indonesia ke depan Dan selebihnya Kesepakatan apakah yang diperbincangkan Hanya pelaku sejarah lah yang mengetahuinya Namun Melihat dari 18 orang keanggotaan PPKI berasal dari Jawa Maka Rumusnya sangat sederhana Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi Demokrasi berdasarkan suara terbanyak atau majority Artinya Yang mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas Akan tetapi Yang mayoritas tidak dibenarkan Jika tidak mendapatkan apa-apa Yang kedua Berdasarkan populasi dan demografi penduduk di Indonesia Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia 237.641.326 jiwa jumlah penduduk di Indonesia Dan hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penduduk di Pulau Jawa Dengan mencapai 136.610.590 jiwa Ada pun urutan 5 Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat Yang mencapai 43.053.732 jiwa Terdiri dari 21.907.040 laki-laki Dan 21.146.692 perempuan Jawa Timur yang mencapai 37.476.757 jiwa Terdiri dari 18.503.516 laki-laki Dan 18.973.241 perempuan Jawa Tengah yang mencapai 32.382.657 jiwa Terdiri dari 16.091.112 laki-laki Dan 16.291.545 perempuan Sumatera Utara yang mencapai 12.982.204 jiwa Terdiri dari 6.483.354 laki-laki Dan 6.498.850 perempuan Dan Banten yang mencapai 10.632.166 jiwa Terdiri dari 5.439.148 laki-laki Dan 5.193.018 perempuan Melihat dari populasi penduduk di Indonesia Pulau Jawa masih merupakan penduduk paling besar Dan hampir setengah dari penduduk Indonesia Itu artinya Pemilih terbesar dalam pemilu mendatang Pulau Jawa masih memegang pemilih terbesar Dan tentu Kita tidak menafikan Seberapa besar angka kolput dalam pemilu mendatang Jika dengan demikian Maka calon presiden yang berlatar belakang Dan berasal dari Pulau Jawa Mempunyai peluang untuk menang Walaupun Tidak semua orang Jawa akan memilih Calon presiden yang berlatar belakang Jawa Akan tetapi Kebiasaan dan tapiat orang Jawa adalah Tidak akan memberikan sesuatu kepada orang lain Jika tetangga dan sekitarnya masih ada yang membutuhkan Karena Prinsipnya adalah Kuyublan Rukun Ketiga Indonesia sebagai negara Pancasila Sebetulnya sudah final Dengan berfalsafah Bineka Tunggal Ika Sejak berabad-abad yang silam Akan tetapi Disadari atau tidak Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang amat sensitif Akan isu-isu sara Walaupun sejatinya Indonesia bukanlah negara Islam Sekuler Apalagi monarki Seperti yang pernah dilontarkan kustur Bahwa Indonesia adalah negara bukan-bukan Pada kenyataannya Presiden Indonesia selama ini Notabene berlatar belakang Jawa Dan beragama Islam Kenapa demikian Sangatlah jelas Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam Akan tetapi Penduduk Muslim di Indonesia adalah mayoritas Saat ini Jumlah penduduk Muslim di Indonesia Mencapai 207.176.162 Atau setara dengan 87,18% Dari total jumlah penduduk di Indonesia Jumlah terbesar Muslim Indonesia Berada di Jawa Barat Yang mencapai 41.763.592 jiwa Jawa Tengah 31.328.341 jiwa Jawa Timur 36.113.396 Atau 96-36% Dari total jumlah penduduk Jadi Kembali pada rumusan awal Bahwa sistem demokrasi Berdasarkan mayoritas Dengan ketentuan Tidak menjadi apsah Jika yang mayoritas Tidak mendapatkan apa-apa Dan tidak dibenarkan Jika minoritas Tidak diberi kebebasan Dan perlindungan Dan perlindungan Dengan demikian Jika pemilihan presiden Menggunakan sistem pemilihan langsung Maka Sangat jauh dari harapan Jika menginginkan presiden yang non-muslim Amerika saja untuk mendapatkan presiden berkulit hitam Harus menunggu 200 tahun Sedangkan di India Tidak pernah ada Perdana Menteri dari Muslim Karena Melihat jumlah penduduk muslim Yang hanya berkisaran 10-15% Dari jumlah keseluruhan penduduk India Dari tiga alasan di atas Inilah Kenapa sejauh ini Presiden Indonesia Masih berkutat di satu suku Satu pulau Dan satu agama Urayan ini Bertujuan bukan sebagai pembenar Akan tetapi Mencoba mengurai adanya fakta Yang selama ini menjadi perbincangan Di tengah-tengah masyarakat Bukan tidak mungkin Kedepan Indonesia memiliki presiden Yang bukan dari suku Jawa Bahkan non-muslim Bagi calon presiden non-Jawa Sejauh mana mampu mendobrak Dan meyakinkan padahal layak Akan syarat primordialisme ini Pelintas suku Budaya dan agama Indonesia ke depan Membutuhkan seorang pemimpin Yang mempunyai integritas tinggi Visioner Tidak hanya mementingkan suatu kelompok Tapi berdiri di atas Kelompok-kelompok lain Tidak hanya terdas Tapi cerdik dan tendikia Begitulah sahabat nasihat kehidupan Sedikit informasi terbukti nyata Menurut katatan sejarah Inilah jawaban kenapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa Terima kasih sudah menyimak dari kisah Yang kami satikan Semoga kisah ini bermanfaat Bagi kita semua Dan nantikan kisah-kisah Yang menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.